Pemirsa KPK mengaku siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Wamen Kumhan Edward Omar Sharif Hiraic atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Kabupaten pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan pihaknya menghormati hak dari tersangka untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. KPK pun mergaskan siap menghadapi gugatan dari pihak Edy Hiraic. Pasalnya, penetapan status tersangka yang dilakukan KPK terhadap Wamen Kumhan ini sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Pada Senin kemarin, usai diperiksa KPK, Wamen Kumhan Edi Hiraic bersama dengan dua tersangka lain, yakni Yosi dan Togi, langsung mengajukan gugatan pra-peradilan ke-peradilan negeri Jakarta Selatan. Tentu KPK melalui kira hukum siap untuk menghadapinya, karena kami memastikan seluruh proses dalam kegiatan penyidikan ini, termasuk penetapan para pihak sebagai tersangka. Tentu kami mematuhi hukum acara pidana maupun langundang KPK terkait bagaimana mekanisme ketika menetapkan seorang sebagai tersangka, tentu karena kami telah memiliki kecukupan alat bukti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.